Pemirsa sebanyak 20 pelajar setingkat SMA dari kota Jambi, Muaro Jambi dan Merangin mengikuti pemilihan pelajar pelopor, keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan tingkat Provinsi Jambi 2023 dengan tema Safety Transport for Indonesia Future, Garapan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Pemilihan pelajar pelopor, keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 resmi dikelar. Yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2023, bertempat di sebuah hotel di Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh tiga perwakilan sekolah dari kota Jambi, Muaro Jambi dan Merangin, berjumlah 20 orang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa mengatakan, puluhan pelajar setingkat SMA yang mengikuti kegiatan tersebut diinapkan untuk mendapatkan pembekalan tentang pengetahuan berlalu lintas, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Diharapkan anak-anak muda Jambi ini bisa menjadi kader-kader pelopor keselamatan berlalu lintas ke depan. John Eka Powa juga menyampaikan bahwa selain mendapatkan sejumlah informasi pengetahuan, peserta akan memaparkan karya tulis tentang keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan di hadapan para dewan juri yang terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ditlantas Polda Jambi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PT. Jasara Harja Persero Cabang Jambi. Dari hasil pemilihan ini, dua orang putra dan putri yang terbaik akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba yang lebih bergensi lagi nantinya. Kadis Hub John Eka Powa menyatakan, melalui kegiatan ini setidaknya Jambi bisa memperbaiki peringkat. Pasalnya di tahun 2022, Jambi hanya mampu meraih peringkat ke-10 secara nasional. Namun ia optimis tahun 2023 ini Jambi bisa meraih peringkat 5 besar, bahkan peringkat pertama. Rian Cian Cian, Cik TV, melaporkan.